Tadi main bola? Ya, main bola. Main bola yang alhamdulillah. Menang banyak tadi. Empat kali menang ya? Empat kali gol. Oh, empat kali gol. Empat kali menang juga. Dan dua gol ganti dan bertahan di trahilnya lumayan. Ngeliatnya permainan tadi gimana, Mbak? Habib. Lebih semangat dari biasanya. Kalau biasanya kan nunggu bola. Mungkin setelah kemarin-kemarin dikritik sama istrinya, jangan nunggu bola. Akhirnya lebih aktif mainnya, lebih semangat. Terus juga akhirnya muter lapangan juga. Walaupun muternya malah raga. Paling ngecok lagi malam ini. Sebenernya habis setiap kali main, karena baru aktifkan lapangan ini, akhirnya terapi juga dengkulnya. Tapi bener-bener gak bakal latihan. Dengkulnya mas. Jadi dengkul kanannya pernah dengkul. Karena udah unggul. Nanti masuk 17. Gak bisa. Ini nih buktinya. Tapi tiap kali main futsal, bakal ditemenin keluarga kayak gini terus, atau gimana nih? Nah, Alhamdulillah dua kali nih ditemenin sama keluarga rame-rame nih. Biasanya selalu keseluruh saya doang, jadi rame-rame. Kebetulan aku juga suka bola kan. Jadi kalau nemenin Habib, memang ikutin permainan juga. Jadi gak terlalu bosan begini. Jadi hiburan juga. Hiburan terus Habib juga emang lebih sempat. Kalau ditemuiin ya udah segala. Persiapan Ramadan gimana? Persiapan Ramadan, Insya Allah pastinya, harapannya nungguin anak satu lagi pulang, kumpul satu keluarga, kepinginnya. Ramadan bareng-bareng. Ramadan bareng-bareng. Nah, Insya Allah kalau Allah kasih rezeki, bisa umruh akan kita beri. Memang kita berdoa ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki, Allah kasih umur, Allah kasih kesehatan, Allah kasih kemudahan untuk bisa umur di bulan suki Ramadan. Kalau bisa di malam-malam ya, memang kita tunggu malam-balam itu kodar atau malam akhir Ramadan. Tapi Allah malam semuanya kan tergantung kecangnya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudah. Karena juga penerbangan susah, juga akhirnya lagi susah banget kredit disana. Tapi kita ikhtiar terlebih. Kita berusaha. Tapi tradisi di keluarga sempat apa sih? Tradisinya anak-anak semua udah pada puasa. Alhamdulillah, Satir dari umur 3 tahun udah puluh puasanya. Termasuk puasa Ramadhan 30 hari. Selain juga termasuk puasa Syawal. Anak-anak semuanya alhamdulillah udah puluh. Gak kalah. Gak kalah. Mungkin tahun ini Kalisa umur 2 tahun mau diajarin setengah hari gitu. Jadi mulai mengenalkan, terus juga berdoa. Mudah-mudahan terawainya, kita bisa di masjid ya tahun ini. Karena 2 tahun kemarinnya terawainya di rumah gitu. Vibenya pasti berbeda. Cuman kita ber... Apa ya? Ramadhan itu kita sambut dengan suka cita yang benar-benar gembira ria. Selain kita bisa ngumpul pahala, juga bisa membuat anak-anakmu jatuh cita di gula Ramadhan. Jadi, sedangnya mungkin kita menerapkan anak-anak untuk cinta hadirnya bulan suci Ramadhan. Kalau kita yang tua udah paham pemahamannya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Kalau anak, pastinya artilitas yang bisa menyenangkan mereka, sahur bersama pagi, atau mungkin pengen ngajak ke anak jalan-jalan. Ada keberkahan waktu sahurnya, ada berkahan di waktu nunggu buka puasanya. Ngabugurin. Ngabugurin. Biasanya mereka request makanan-makanan. Saat kan kalau puasa lapar tuh pengen apa aja, cari bareng gitu. menjadi apa ya, warna. Pokoknya di setiap Ramadhan itu memberikan warna yang spesial di keluarga kita. Jadi, salah satu yang dirindukan tadi, sholat terawai misjid ya? Karena kan tahun ini udah bisa. Iya, mudah-mudahan tahun ini bisa. Karena kan dua tahun kemarin kita terawainya di rumah. Terus juga insya Allah, anak yang dari Yaman udah satu tahun gak pulang, kita berharap kalau bisa pulang gitu. Jadi, biar bisa terawai lengkap. Ada turun ya?